Polda Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan Polri Presisi Untuk Negeri. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Polda Kepri memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Wakak Polri Komjen Pol Agus Adrianto memimpin langsung kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan Polri Presisi Untuk Negeri di Gedung Temenggung Abdul Jamal Batam, Kepulauan Riau. Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya. Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimsyah, Wakak Pol Da Kepri Brigjen Pol Asef Safruddin, serta Gubernur Kepri Haji Ansar Ahmad. Wakak Pol Da Kepri Brigjen Pol Asef Safruddin menyampaikan, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, namun juga mencakup perlindungan, pengayuman dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan sendiri diikuti oleh 12.000 orang yang memberikan pelayanan kesehatan kepada 10.354 pasien. Pelayanan kesehatan mencakup berbagai layanan medis, medical check-up untuk siswa SMA yang berminat mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri, donor darah, operasi katarak, operasi bibir sumbing, dan lain-lain. Wakak Polri Komjen Pol Agus Adrianto menambahkan, bahwa pejabat pemerintah TNI dan Polri adalah sebagai perwakilan negara dengan tugas utama melayani dan membantu masyarakat serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, termasuk di dalamnya masalah kesehatan. Kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan juga dapat diimplementasikan sebagai strategi dari cooling system yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menyejukkan suasana dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pemilu. Kapol Dekatung sudah menjalankan apa yang menjadi program kebijakan Bapak Kapolri untuk program Bipin Presisi sebetulnya di dalam upaya untuk melujukkan online system ke dalam pengelenggaraan baru di 1934 dengan menekatkan diri kepada masyarakat setelah komponitas yang ada di Rangkul kemudian di tekabin dengan beratnya masyarakat termasuk salah satu-satunya bukanlah ada kumat sehat, ada kumat buka, ada kumat tuhat, kegiatan imitasi, kegiatan-kegiatan lain yang dihasilkan oleh produk-produk Indonesia dan salah satunya adalah dari kesehatan. Kemudian ini dilaksanakan luar biasa, dan diselesaikan masyarakat mudah-mudahan penyelenggaraan yang dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh platform memiliki pendidikan daerah yang ada di sini ada Pak Gimun, melibatkan teman-teman dari TNI, banyak kandarat, maupun banyak penanggara dan negara, atau dari Kepri, telah menunjukkan bahwa bukan hanya komunikasi, bukan hanya komunikasi, tapi koordinasi, kolaborasi, sinergi dan soliditas dalam menyelesaikan permasalahan salah satu dalam masalah kesehatan, tapi kalau sudah soliditas dan sinergi yang terjadi, mudah-mudahan bukan hanya menanggungkan masalah kesehatan, tapi tidak penuruh masalah yang ada di masalah-masalah. Mereka adalah wapil negara-negara yang belajar melayani masalahnya dan menjadi bagian yang menikmati masalahnya. Dari Humas Polda, Kepulauan Riau, melamporkan untuk Polri TV.